BATU KAYA PULURU BATU KAYA PULURU BANG WADU BATU KAYA PULURU Kalo udah ngokang tuh bang Wah kita, bismillah aja tuh bang Saya pernah sempat dikelupa sama dia Bencong tuh kencing ga disini Anak budu sih udah udah teriak, Udah 905 Bang mau ngeker, nyilang ke saya Ya kita fokus ke anak Capdon ya kan Beri saya Anak udah kejang bang, itu tibaan yang batu Satu-satunya dimana bang? Rumah sakit mitra kemayoran BATU KAYA PULURU 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 Oke balik lagi di CJ Channel Masih bareng sama gue, Aki Sajala Dan gue masih ditemani sama bang Cayut Dari SMA Capdon Pusat 10 Oke bang, luar biasa Nah bang, ini berbicara, tadi saya ngomong cayut-cayut aja nih bang Itu cayut nama apaan sih bang? Kayaknya kepo banget nih bang, kepo dong dibagiin nih bang Itu nama belakang bokap sih Eh bu saya, nama bapaknya dipake Kalau nama saya Muhammad Molana Muhammad Molana Tapi kok dipanggilnya cayut itu buat ini kali ya Bercandaan dulu kali anak-anak ya Nggak, nggak tau juga sih Kalau anak-anak Capdon manggilnya ya mul-mul aja Berarti mul cayut aja udah Nah bang, kemudian ada histori apa lagi nih bang? Yang memang masih berkesan, melekat buat abang Yang mewarnai Capdon di era bang 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 Pas di jembatan tinggi juga Di jembatan tinggi juga? Apa? Sempet bentrok juga Musuhnya itu bawa barang juga celuri Saya juga bawa celurit juga Jadi, pas ketemu saya Nah, celuritnya itu nggak berani ke saya kan Nah dia putar balik malah ngasih teman kecil saya Ya jadi, pas dia ngasih teman kecil saya, ya kita lewat-lewatan Ini di kejadian yang setelah abang ngenain tadi, apa sebelumnya? Ini beda lagi bang Beda kisah lagi? Iya, beda kisah lagi Emang sejuta cerita nih emang Nggak salah saya punya kawan Nah itu orang kagak berani ngetosin abang sampai digeser ke airnya? Iya, digeser ke teman saya Digeser karena mungkin dia ini juga pernah kena sama saya Jadi pas bentrok, dia balik badan nggak sih ke teman kecil saya Jadi pas posisinya di kanan itu teman saya basis priuk juga Saya di kiri teman saya juga, bawa golok juga Gitu saya bawa celurit, posisi di kiri Nah teman saya di sana udah ngebagi anak budut juga Kalau nggak salah tangan sama badan deh Saya yang di kiri ngebagi kena perutnya juga Jadi pas saya begini dia lari Jadi lari Tertarik begitu? Iya, sampai dipanah-panahin kan saya Sampai dipanah, yaudah akhirnya saya Namanya, saya setiap tawaran itu pasti tas di depan lah Selalu buat tamennya tuh? Iya, tas di depan, takut menang muka aja gitu Makanya ini teman saya juga sebelum saya naik Dia juga minta maaf, saya juga minta maaf teman saya Anak basis priuk juga yang ngenain itu Dia juga minta maaf sebesar-besarnya Saya juga minta maaf Karena sekarang kan kita sudah berbaur bareng sama anak budut itu Sudah bersinergi lah ya Mudah-mudahan ke depan kita malah makin akar Malah makin solid lah ya Ini sih kita cerita ya namanya masa lalu aja sih Betul, betul, benar Sekali lagi ya memang bukan bermaksud disini menyombongkan diri Karena beda generasi beda ceritanya bang ya Ada kalahnya abang kalah, ada kalahnya menang Tapi kalau yang abang rasa nih dengan rival abang Budi Utomo tuh banyak menangnya apa kalahnya bang? Sama lah sama lah Sedraw Iya sama lah Pernah sih bang ada kejadian lucu juga ya bang Jadi dia ini pernah sekolah di Captun kan Siapanya nih? Anak Captun Anak Captun sekolah di Captun Pas dia naik, pas saya kelas 3 dia keluar Pindah ke doski deh, seingat saya doski Jadi pas kita pulang ketemu dia mulu nih Jadi dia ngeledekin mulu gitu kan bang Ini yang bekas satu sekolah Ada kelas saya Oh ada kelas abang Barengan Bang Cobel dia Oh oke, Bang Cobel legend Luar biasa Bang Cobel awalnya Sempet bilang juga sama Bang Cobel Ini anak ini berlagu nih kan Setiap kita lewat selalu ngeledekin segala macem Udah pindah Udah pindah gitu Jadi pengen apa ya Pengen nunjukin kali ya Gitu Dia di doski Ya udah Ketemulah kita ribut di jalur Ya memang saya udah Udah saya incer tuh dia tuh Ini harus kena nih Harus kena nih dia nih Karena emang Menurut saya ya gaya-gayaan aja Ya betul Akhirnya Kena tuh Kena juga Iya Saya lupa ya kena apanya ya Badan nih kalo gak salah deh Entah badan entah kepala Lupa itu saya Kan anak-anak anjar juga Posisi kena Posisi kena itu Malemnya saya ke rumahnya Ya Ke rumahnya ya minta maaf juga Ya walaupun sama ibunya diomelin Busnya? Iya Sama ibunya diomelin Ya abis itu sih Lumayan dibikinin indomie kan Makan bareng gitu Tapi abang mah tipikalnya Aneh juga nih bang ya Paginya abang cacupin tuh orang itu Malemnya abang temuin Iya Kok masih ada punya begitu bang Perasaan begitu bang Iya gak enak juga bang Oh karena satu kampungan Beda sih bang ya Gak Karena kanya juga tapi beda blok Oke ini bang Ini yang mana tadi Sebelum kita akhir pembicaraan Tadi saya udah Berencana mau Ngedudukin bareng abang Dengan Yang memang saya bilang Dulunya adalah Rival abang tuh dari STM Budi Utomo Dan memang abang Bersedia nih saat ini bang ya Bersedia bang Bersedia bang ya Dalam Sekali lagi emang dalam tujuan rangka silaturahmi ya Betul Lupakan masa lalu jalan silaturahmi Dengan Semboennya CJ Channel Jadi Siapakah narasumbernya Biar gak kepo dan penasaran Langsung aja kita Panggil orangnya ini dia nih Oke Silahkan masuk bang Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh bang bang Luar biasa Bang Bang Duduk bang Ijin bang ya Duduk Silahkan bang Nah jadi buat temen-temen Di samping kiri gue Udah ada satu narasumber lagi Yang tadi udah gue bilang Dulunya nih Abang-abang gue nih Merupakan Rival nih Iya Rival gak tau udah Rival apanya Tapi ya alhamdulillah Pada malam ini kita bisa duduk bareng bang ya Alhamdulillah bang Oke bang Kita kenalan dong Abang siapa namanya nih bang Namanya Amir Udin Dipanggilnya siapa bang Amir Bang Amir Biar makin mesra Disapa dulu dong bang Amir Temen-temen CJ Channel bang Selamat malam Temen-temen CJ Channel Salam Syiratul Rahmi Wey luar biasa 145 bang Salam 145 Kalau ini salam apa nih Kalau ini salam kebersamaan Salam kekeluargaan Luar biasa Wey Ini memang malam penuh sukacita nih Waduh Abang Udah kenal dengan abang kita ini Amang abang Mujud ini ibaratnya temen kecil abang Oh temen kecil Temen kecil Terus SMP kita pernah bareng juga Cuman pas begitu kita lulus SMP Harus dipisahkan Iya bener Oleh ruang dan waktu Siap 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 Aduh kacau emang Begitu adanya bang Itu emang kenapa dulu abang jadi bisa mencar begitu Milik budut Dulu awalnya sih sebenernya gak mau masuk budut bang Hmm Karena kita di lingkungan ya bang Mulya itu rata-rata Oh bang satu daerah bang ya Satu daerah Rata-rata itu anak DKI sama anak captu Wesh bener Iya Terus ya kita apa ya Kita punya abang-abang juga punya senior yang kebetulan itu anak DKI Basis bongkar Basis bongkar Iya cuman DKI Siang ya bang Oh DKI Siang Kita kan daftar nih Hmm Ternyata memang STM DKI Siang itu udah Udah tutup PGR nya Oh pada saat itu ya Iya pada saat saya itu Begitu 2003 PGR nya saya bimbang nih Emang yang saya pengen masuk STM bang Hmm Yang saya pengen masuk STM Udah jiwa STM aja tuh ya Iya bener Cuman saya bingung nih Akhirnya abang-abang saya bilang Udah Lu masih Dudut aja Waktu saya Apa yang namanya bang ya Masih ngeraba-raba tuh bang Di RSA memang rata-rata tuh Ya bang mulia Rata tuh chapter medekanya bang mulia Loh Wah itu bener-bener bang Dilema tuh ketika pilihannya itu Iya bang bang itu bener-bener Terus Ya kita Ngeraba-ngeraba Ya aneh katanya deh bang Milih budut akhirnya Milih budut Milih budut STM Negeri 1 Waktu itu kan SMK Negeri 1 kan sekarang kan Waktu Pada RSA itu Jadi STM Negeri 1 Ganti nama SMK Negeri 1 Oh peralihan di RSA bang berarti ya? Iya Oke Berarti abang bisa dibilang Minoritas di daerah abang tuh? Minoritas abis itu Cuman sendiri doang Bener itu Agak ada lagi generasi anak budut itu di daerah abang? Gak ada Gak ada Tapi mungkin kalo di wilayah-wilayah Menyeluruh Karang Anjar Ada beberapa Ada beberapa Cuman khusus di Gangsa itu Banyakan abang medekai Abang medekai dan captur Nah itu kayaknya Intensitas ketegakannya udah mulai berasa tuh bang Ketika abang milih budut tuh bang Ya memang pada waktu itu Ya orang pada tau lah STM budut itu memang Di era-era Nama besar 2000 itu Waduh Nama besar Mungkin kalo tiap-tiap Gang itu kalo dia Dia alami budut atau dia STM budut itu Itu udah dicap Pada waktu itu ya Pada waktu RSA Cuman ya kita bismillah Orang tua juga sebenernya gak mau ngijinin bang Gitu bang Gue nanya Wah udah lu gak usah ini ribut mulu Cuman ya Ya kita neket aja deh bang Tapi bang nih Ini banyak juga dari beberapa temen-temen yang udah saya wawancara nih bang Banyak pengen milih budut Namun pada kenyataannya mereka kena zona degradasi tuh bang Karena faktor nilai dan lain sebagainya Iya Berarti kalo bisa dibilang abang secara nilai bagus bang ya Punya nilai ya Ya nilai sih Apa karena hoki? Itu standar Sebenernya standar bang Gue standar Standar Itu rata-rata kan 4,1 loh Itu nilai standar itu Wah kita masin M ya bang Mulya Masin M tuh Masin M Nilai rata saya kebetulan Kebetulan pada waktu itu nilainya Cakep lah Cukup bukan jangat bang Cukup bukan jangat bang Cukup bukan jangat Dibilang tinggi enggak Rendah juga enggak bang Iya Abang jurusan apa sih dulu di berita Saya jurusan listrik 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 Sebenernya pengen masuk otomotif Cuman pada waktu pendaftaran Nilainya tuh di atas rata-rata bang Kalo temuk Pastinya udah mundur duluan JPR Nilainya udah bagus-baus tuh bang Wah Kayaknya gue gak masuk nih Karena pada waktu itu otomotif Masin itu favorit bang Oh iya betul Jadi udah saya pindah daftar ke jurusan listrik bang Dan diterima disitu ya Alhamdulillah bang Nah kalo bang Cahit jurusan apa dulu bang Cahit? Saya belum nanya nih tadi Saya dulu IPS IPS Sosial Sosialita berarti Emang banyak saya temuin chapter nih Sosialita tuh Suka bermasyarakat Iya 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 Itu gimana bang Tadi sebelum emang juga nih Bang Cahit pernah bercerita bang Ada satu kejadian dimana Abang kena makan lah Saya bilang gitu Wah itu kejadiannya Sebenernya kejadiannya itu tegang Tapi sempet ada lucunya juga bang Mungkin tadi sedikit dibahas sama bang Cahit Ya betul Emang kita meneruskan aja bang Betul Nah kejadiannya emang seperti itu bang Ya sempet Anak budutnya kan sempet keteter juga Naik ke jembatan Bang lu memang Wah Mungkin kalo anak budut 95 Kalo tau dia bawa Celuri tuh Waduh gak pernah kecil bang Oh s**t Bener begitu aja bang Bener asli Oh s**t Gak salah orang bang Bisa aja nih bang Tapi kejadiannya pas Saya juga ada Saya dari jembatan kecil tuh sendiri Karena saya bawa ini juga Bawa ber juga Bawa ber juga Bawa golok gitu Itu golok-golok bokap bang Amal run Wuh s**t Warisan bapaknya dibawah ya Itu golok Ya berarti kalo misalkan Orang mau idul atas kan Bawa kan ya kan Wuh s**t Oh golok-golok begitu kan ancer Bau daging dah tuh Bawa kambing dah Biasa bokap narun di lemari Kita iseng aja lah bawa senjata ya kan Begitu naik ke jembatan Ya kita Ini robo saya sendiri Karena anak muda tuh tau Yang di depannya ada Bang mul cewek Pokoknya di belakang saya Jangan ada di belakang saya Kalo ada di belakang saya Bang mul udah keker bang Hmm Bisa ya Udah udah di keker Makanya saya Sebisa mungkin itu Kalo saya turun Saya mesti sendiri Kalo kalo dia udah Bener bang mul ya Masalahnya bang mul ini Ya kita akuilah sniper juga deh Tembaknya juru tembak Ini ada Kalo udah ngomong sniper Udah kacau Ya mungkin kalo Mohon maaf ya Ini untuk khusus anak-anak captun juga Kalo aku sebegitu anak budut juga kan Mereka mengakui juga Kita meneripal abadi ya kan Ya memang begini kenyataannya bang Memang kenyataan seperti itu bang Kita ribut Terobos Ya sebagian sih bang mul ya Anak captun Sempet ada yang mundur juga kan Karena kita bergolok juga kan Terus Anak budut yang dari jembatan itu Dia turun tuh bang Karena ngeliat aneh kan Ya kita sempet Seri lah awalnya kita ini Kita sempet diseri juga Mohon robos Aduh Nyari korban bang Hmm Nyari korban Gimana anak budutnya dia tau Dia tau mau nyari korban Gak ada akhirnya Ketemu sama abang nih yang baru keluar dari itu nih Oh kamu kan kita jadi korbannya ya Astaghfirullahaladz Tuh tegang tuh bang Tegang tuh bang Tegang tuh bang Nyamak ceritanya sih udah ikutkan tegang di bang Tegang tuh aman Aduh Ya anak budutnya pas dia bawa ceritanya Naik lagi ke jembatan Tinggal saya sendiri Tinggal saya sendiri tuh bang mul ya Bang mul ngeker Nyilang ke saya Saya lagi Ya kita fokus ke anak captunnya kan Tiba-tiba Anak budutnya sih udah udah teriak Mereh awus Mereh awus Bawa ceritanya Pas balik badan Wah Cayut nih Diberi saya Aduh Gitu ya Saya tahan nih pake tas Cuk Tapi yang lucu gini bang Habis ngebacok saya dia istikpar bang Hah? Iya Astaghfirullahaladzim Selalu saya kan saya yang kaget bang Iya kan Aduh Cayut Wah si Amir nih Gak enak bang Gak enak juga kan Habis ngebacok saya Tuh saya tahan segini dia istikpar Astaghfirullahaladzim si Amir Saya juga Wah down juga bang Tegang disitu bang Gimana pikiran saya Kok Lu yang ngebacok Lu yang kaget Lu yang kaget Wah saya sempet Wah gimana juga Gua mati nih Kan lu di sekeliling cap tuh Udah fokus ke saya Akhirnya diubah target lagi Udah target lagi Anak budut turun lagi Kama dia diubah lagi puterannya itu Ke anak budutnya Anak budut lagi lagi Mau gak mau kita hadapin sendiri Kaliannya emang aparat bang Udah pecah kita Udah Gila Bang Syait Ya memang ini bukan omongan Ngada-ngada nih bang ya Cerita memang ada buktinya Bener-bener Aduh 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 Tapi bang itu di momen itu abang sebenernya Tapi kenapa kagak Itu kenapa sih Itu Kenatas kan Kenatas tapi Berasa lah geteran bang Digeber FCR kan Cuman pada waktu itu kan Yang namanya SCM kan Waktu itu ada praktek bang Kita pasti bawa wearpack kan Saya waktu itu untungnya Bawa wearpack bang Dalam ada wearpack Ada wearpack Jadi pas nembusnya gak ke badan Cuman pas nembus gitu Tebal kan Ada wearpacknya Jadi nembusnya ke tas doang Aduh 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 Kalo robek ya lumayan bang Nah itu emang Abang sebenernya kagak ngeliat Bang Amir apa bagaimana sih bang Tadi sempet ternyata bang Istighfar tadi tuh bang Iya memang Engga Engga Kalo gak salah kelas 3 bang Amir ya Yang kelas gua kan mau naik kelas 3 bang Emang itu kenyataan yang bener-bener ada temen-bener Itu bisa Jadi Bahkan jadi korban ya baru gitu Iya betul Tapi nih bang nih Sosok yang abang tau tentang Bang Cahit seperti apa Kalo dulunya pas SMP-nya emang Kalo jaman kita SMP Kita kan pernah satu sekolah juga kan Bang Amir itu lebih kalem Hmm Ya kalo orang bilang kan Rokopay lah ya kan Saya pun waktu SMP juga Cuma sekedar ikut-ikutan aja bang Ya saya dididiknya memang dibudut itu Pas dibudut Pas dibudut kita Dari penataran pertama Sampai kedepannya Sampai saya naik kelas 3 itu Memang Ya memang dididikan budut seperti itu bang Ini bang Pas saya SMP itu Engga pernah ikut tawaran kan Jadi pas saya ikut tawaran itu Karena Saya dulu itu kan main sama cewek kan bang Pas saya kencing di toilet cowok Angkatan saya Saya pernah sempati kelupak sama dia Ya kata dia Bencong tuh ngencing gak disini Gitu kata dia Akhirnya saya tuh disitu Pas kelas 3 Wah Gue ikut tawaran lah Kalo misalkan gue kelas 3 Bisa Gue gantian ngelepak lo gitu Motivasi saya begitu Akhirnya gak sampai nih bang Amir ya Iya Kita sampai di Ketahuan sama guru Pak Hardiwan ya Kalau gak salah ya Ditaruh di lapangan dari pagi Sampai Menjelang mau pulang itu Iya mau pulang Akhirnya saya gak ikut tawaran lagi Kapok disitu Kira mau ini Akhirnya lulus lah Gak kebayar lah tuh Mau melompak kepala itu orang Gak kebayar Nah dari bang Cahit dan Bang Amir ya bang Artinya kan nih udah duduk bareng nih Iya Abang atas kejadian itu yang sekarang udah memaafkan dan melupakan gak nih bang Ya kita Ya memang gini bang ya Kita waktu seragam seragam Betul Seragam kita memang ya boleh dibilang Ripa-ripa lah Bahkan kita sampai Kita sering nge-pet gitu Tapi ketika saya Ketika saya lepas seragam Kita nongkrong bareng Nongkrong bareng Di rumah ya tuh Di rumah Saya bawa ke anak siap tuh waktu saya kelas 3 Sering Saya bawa ke daerah kota Itu Untuk abang only apa ada temen-temen 905 juga yang abang ajak? Gak khusus saya sendiri Usah banget Tapi kalau yang lain pada saatnya gimana? Klien cerita kali ya Enggak Kerenal juga Kagak juga ya Kalau dibudut sendiri tuh bang Itu bagaimana bang Gaya penatarannya diktanya seperti bang Di era bang Waktu di era saya Sebenernya kita kan satu Satu jaman bang ya Iya betul Satu generasi bang ya Memang dibudut itu Tatarannya ya Sekilas itu memang agak sedikit sadis bang Agak sedikit sadis Memang karena Memang kita dibekelin seperti itu Penataran pertama Kita memang suruh Buka baju Celana diket Satu panjang satu pendek bang Lah Lari tuh di jembatan tinggi kan Ada jembatan Yang 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 biru Yang kecil tuh bang Amai yang Yang utama tuh jembatan Udah kita ngiterin tuh Penataran tuh Terus Terus Boost up Terus berhentiin tuh Bis 905 biasa kita itu tradisi ya kita cium tangan tuh masuk kiri itu dari angkatan-angkatan mungkin tonton jebut ya atau tonton sampai kemari memang tradisi itu bang berlaku tuh begitu iya kalau kalau bis905 masih ada ya emang tradisinya kayak gitu karena kan otomatis bis905 itu jadi apa ya ikon ikon itu Bang iya bang mulia ikon basis abang khusus 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 bahasa budus 95 nya cium tangan supir maknek naik ke atas kap ya kita teriak aja udut 905 di atas kap udah teriakan muter pada waktu penumpang ya penumpang santai aja kata-kata kelas 2-3 penumpang santai aja penataran mereka udah paham udah paham bener bang beda banget beda ceritanya bakal aduh STM banget kalau ini banget ya memang kenyataan bang kalau ketemu RSI memang mereka juga yang pernah ikut penataran itu di RSI memang ngerasain pasti ngerasain aja bakal lupa mungkin lupa itu benar itu itu kalau di 905 siapa bang panutan abang dah yang abang atungin jempol secara nyali dan mentalnya tuh sebenarnya ya seperti bang mul bilang kan rata lah bang ya betul cuman khusus saya sendiri bang mulia itu saya pants berat tuh sama kelas 3 saya waktu saya kelas 1 kelas 3 tuh saya pants berat namanya diki bim bim bang diki bim bim itu tuh saya pants berat tapi masih ada orangnya masih ada bang bim bim salam silaturahmin ya bang kenapa tuh bang dengan bang bim bim tuh ya saya sempet apa kayaknya gua tuh saya kelas 1 kan di kelas 3 kalau penataran itu dulu kalau di ini bang di kartini bang mul kan ada tongkongan anak budu tuh ada tembok nah dia ada ada salah-salah buat duduk dia nih bang tuh diduk diatas saya duduk di bawah bang saya dengerin dia itu lagi-lagi ngasihin truk sih ribut cari begini kesannya tuh kayaknya bang bim bim waduh 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 itu jujur ya saya pants berat bang bim bim itu kelas 1 di kelas 3 ya kita sering-sering ikut awalnya sih memang waktu jaman saya kelas 1 ya pertama bawa kopel doang mau batu kopel batu bang mulia kita sempet ada kejadian juga nih bang boleh dikupas nih bang bedah dong bang biar makin mesra nih bang nah kejadian kita waktu kelas 1 gitu baru berapa bulan bang mulia berapa bulan udah ketemu udah ketemu bang mulia jadi kejadiannya itu di rak mayoran nggak nggak salah bang mulia rak mayoran itu mungkin kalau anak capton atau anak budutnya pada waktu itu ada pasti tahu pasti tahu sejarahnya itu momennya itu jadi pas kita di era kita udah nunggu nih saya kelas budutnya itu 905 kan kelas 1 kelas 2 kelas 3 capton dari otel golden ya bang otel golden ya ya dari era gunung sari gunung sari golden ya turun lah anak capton ya anak budut biasa tradisi bang kalau mau ribet itu kelas 1 dulu kelas 2 kelas 2 nonton ya buat tes mental juga ya udah kita kelas 1 udah gebrak duluan ya capton turun bang mau ketemu sama saya ketemu kita masih makanan masih makanan bang masih makanan masih makanan kalau nggak salah ente megang bambu panjang ane megang kopel gitu masih gitu bang itu itu memang kenyatannya sempet ngempet juga bang kita Aduh kita fighter nih di lapangan ter dia mukul pakai kopel aneh pakai bambu tiba-tiba kelas tiga nanti banget sih gana nyawangannya Hai nyawang keperklang gua masih ada masih ampun Oh ini berbekas ada itu ya ada ini jahitan ini ini cenderamata lah bang ya betul buat tangan aja ya buat tangan aja keprak gitu jatuh sepoyongan saya belum sempet bangun nih udah keprakan Aduh dia aneh tepar aneh tepar enggak sadar bilang kalau dibilang koma bang ya Tuhan yang satu tuh anak kelas satunya tuh yang lihat yang nanya teriak wah amir kena amir kena amir kena baru kelas 2 kelas 3 turun tuh sempet ini juga bang ya sempet ngebalikin kejadian itu saya udah ngga inget lagi tuh karena posisi saya udah ngasadar emang udah bener-bener ngeblik tuh nggak sadar itu bang itu waduh itu dari belokan budutnya akhirnya rame ngebalikin Aduh akhirnya bang Amir hanya lihat ditarik-tarik akhirnya ditolongin tolongin kalau waktu itu memang ada bang bim-bim gitu ya kalau nggak salah bang bim-bim yang nolongin makanya saya pengen seberat gitu di gendong apa-apa ya lupa di gendong itu di gendong pengetahuan dia di gendong saya udah ngasadar bang tapi untungnya kagak pakai senjata tajam kan apa-apa gimana ya ya saya lagi kelas 1 nggak ada yang bawa senjata tadi emang kagak ada ya kopel paling stick golep sama batu kelas 3 nya batu aku ngeberasa juga bang kalau ditibarin begitu bang batu kayak peluru bang waduh batu kayak peluru aduh buat buat siap itu batu kayak peluru kalau udah ngokang tuh bang kalau udah ngokang aja wah kita bismillah aja tuh bang aduh aduh iya makanya batu sama celurit itu cepetan batu gitu bang jadi celurit mau ke badan batu udah dulu banyak muka kan iya hilang disini mau bisa tau bang bang kacau soalnya nyambitnya nggak ada yang dari jauh cepet-cepet segini batunya batu-batu konblok lagi aduh 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 seret di gendong wah itu saya udah kalau ngeliat cerita anak muda tuh Amir lu udah parah iya udah parah sempet tiga kejang juga bang Amir aneh udah kejang bang itu tiba aneh batu mungkin kalau wah udah aneh ga sana sara-sara dimana bang rumah sakit mitra kemayoran ya sempet di sama anak kelas 3 nya ditolongin jangan diturusin ntar mati anak orang gitu jadi dialingin badan anak kelas 3 nih ini juga poin penting juga nih dulu keributan kayaknya nggak sampe tujuannya ngelewatin tuh bang iya nggak nggak sampe ditutupin badan dia jangan-jangan oh malah dialingin juga tuh guys dialingin badan jangan-jangan udah tuh ya buat temen-temen tuh akhirnya anak kelas 2 nya anak kelas 1 diturusin dia yaudah kita mundur lah itu lantas setelah itu abang ada rasa trauma gak bang dengan kejadian di awal-awal itu bang kalau trauma sih saya nggak bang cuman pada waktu itu ya niatnya begini bang nusia niatnya begini gimana nih niatnya dicoba dong niatnya begini gua harus ribut lebih gila dari ini bang wih de karena kalau nggak kita sadis kayak gini kita yang bisa dihabisin bang pada zaman saya bang aneh kan sempet kerumain dia juga minta maaf wah itu dia itu ini momen-momen yang ini nih bang karena memang kita deket bang romantis banget gue iya udah abang-abang aku iya bener-bener mungkin kalau anak budut di era 2006, 2007, bahkan 2008 ya bang mulia itu kalau ngeliat perseturuan sama perdamaian kita itu memang lekat bang iya khususnya buat abang berdua nih ya iya khususnya berdua itu sampai saya kelas 3 saya kenalin kan sama anak-anak Rick juga karena dia kenal juga sama temen saya namanya Ebbing kan jadi kita temen SMP juga tapi dia beda saya 64 dia 17 jadi kita nongkrong bareng sama anak captun di mana ya bang Amir dulu ya banyak sih bang oh di tempat bang Amin bang Amin itu iya kita bakar-bakar ikan ya kalau nggak salah gitu jadi udah biasa sama bang Amir dulu anak-anak udah nerima aja kita tadi saya tanya bang Kayut kalau di era itu kata bang Kayut ah saya murni bang kita yang nggak mau lah punya apa-apa kalau dari anak budut sendiri bagaimana nih bang guna ilmu apakah ini bang coba dong di era abang seperti apa artinya abang karena tadi udah pernah kena tuh iya ya mungkin kalau di era saya bang ibaratnya murni juga sama dari saya kelas 1 kelas 2 kelas 3 terus begitu saya regenerasi kelas 2 emang murni ya kita setelah kejadian itu kita pinter-pinteran aduh strategi nih bang itu gimana caranya supaya nggak kena saya berpikir tuh gimana caranya kalau kita ribut sama captun jangan sampai kena lagi teragih digini lagi iya berarti emang itu abang tadi bener-bener koma ya bang emang bang mungkin anak budutnya pada waktu itu ada kelas 1 kelas 2 kelas 3 nih mungkin paham itu itu tragedi di rel kemayoran bang ya iya sebelum rel pas nikung begini ya bang Amir ya iya dulu kan belum jadi apa namanya turun underpass itu dulu masih lebar gitu bang berapa lama bang Amir ngejalanin perawatan waktu itu ya abang siumannya ya siumannya sih pas ketika di rumah sakit ya itu habis sisa tuh saya bangun kan tiba-tiba ibu saya rumah saya tuh udah udah sedih lah saya juga ngeliat wah gua kena apa ini masadar juga ya kan lu liat udah di perban ya kan terus pala juga kalo pala sih gak gak sampai gak dijahit ya paling gak terat pada ini doang ini masih ada yang bekas nih kenang-kenangan nih iya bang Malya kita yang dari belakang ngepress pancit dibelah dua kan depan ada belakang ada ya kan ternyata di gang Gunusari tuh gangan anak budut semua jadi anak-anak ini salah masuk ya kita yang udah di aduh depan itu udah siapin aja aduh depan itu udah siapin aja